Tahu kasus Peggy, ya memang beliau tahu juga, tapi tidak tersirat dalam persidangan. Pertanyaan-pertanyaan pun tidak ada sementuh dengan materi menjadikan Peggy, kemudian pilih pembunuhan atau pakai bahasa-bahasa istilah-istilah. Terima kasih Pak. Bagaimana peristiwa? Enggak. Tapi betul-betul hanya semata-mata mendukung bahwa kami nilai bahwa ini telah terjadi salah tangkap, salah orang yang ditangkap, atau error in persona, makanya secara faktualnya atau secara faktanya kita buktukan saksi yang mengetahui ini. Jadi saksi itu tidak berbicara masalah hal-hal bagaimana pembunuhan terjadi. Tidak seperti itu. Kira-kira demikian. Bang, soal permohonan itu Rodiana di depan di sidang ini seperti apa? Kan tadi sudah ditolak. Memang tidak wajib. Sifatnya juga tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Oke. Sifatnya tidak wajib di Bode Agenan ini. Kemarin itu kejahat-kejahatnya. Sifatnya tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Ya artinya kalau begitu artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi. Tapi yang kemudian kami menangkap dua hal. Bahwa kekurangan dari berkas yang disampaikan oleh penyidik yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan materil. Tentunya dua hal ini menurut kami ini agak sulit untuk dilengkapi. Dan tentunya kami memiliki keyakinan kalau toh nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra-peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau materil yang diajukan oleh jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Pegi Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Kira-kira demikian. Sekarang begini, kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana, maka kita berbicara masalah menyangkut bukti itu harus terang. Kalau orang harus dikaitkan bahwa dialah pelaku hanya berdasarkan imajinasi, fantasi yang dibungkus bahwa dia memiliki kahlian terhadap itu, kami anggap bahwa ini subjektif sekali. Tapi kan itu hasil psikologi forensik. Iya, tapi itu tidak bisa membuktikan. Kalau itu yang dijadikan, kalau melalui ahli orang kemudian dikatakan bahwa dia adalah pelakunya. Itu yang dijadikan pegangan bahwa dia adalah pelakunya. Apa bedanya sama ahli-ahli keserupan itu? Nah, makanya kita balikin lagi. Sebagai penasihat hukumnya PG Setiawan, coba diperiksa ahli psikologi itu. Jangan-jangan tingkat kebohongannya 100%. Kalau misalnya di dalam ahli psikologi mengatakan bahwa tingkat kebohongannya PG Setiawan 78%, coba periksa itu ahli psikologi itu. Jangan-jangan dia 100% tingkat kebohongannya. Iya, harusnya begini. Harusnya begini. Bahwa menentukan seseorang itu apakah kemudian dikaitkan sama ahli psikologi. Ahli psikologi contoh ya. Contoh saya sampaikan bahwa di ahli psikologi menunjukkan foto korban. Kemudian PG Setiawan berubah wajah. Itu yang dimasukin. Itu yang dimasukin dari keterangan para termohon. Kemudian itu bahwa diindikasi, oh dialah pelakunya. Kalau menurut saya tidak seperti begitu hukum pidana. Harus dilengkapi bukti-buktinya itu harus terang. Terang-benerang. Lebih terang darah cahaya matahari. Tidak bisa seperti itu. Dan hukum positif tidak mengenal asumsi. Kemudian lagi, bahwa di dalam jawaban termohon, yang menurut hemat saya, disitu agak sedikit janggal, saksi Inafis. Nah, saksi Inafis ini, foto PG Setiawan yang 2016 kemudian dicocokkan kepada Duscapil, artinya data KTP, dan dikatakan identik 90%. Kalau saya katakan jangan 90% tanggung, 100%. Karena ini memang data PG Setiawan, baik foto maupun data Duscapil. Maksud saya bandingkan data PG Setiawan sama data PG Perong. Jadi ada perbedaannya imbang. Jangan seperti itu. Kalau PG Setiawan, katakanlah, kawan-kawan, saya tunjuk satu kawan, dicocokkan foto kawan hari ini sama data KTP, ya pasti sesuai. Karena memang itu, kita nggak menyangkal bahwa itu adalah PG Setiawan. Tapi apakah dia yang melakukan perbuatan, kami menyangkal itu. Karena pelakunya adalah PG Perong. Jangan dikaitkan, jangan ditarik-tarik. Kira-kira demikian. Pak Sekir, kami juga sempat kalau ini kan terkait, kemudian ada apa sih, terkaitnya, kemudian berkaitan, kemudian berkaitan, kemudian berkaitan, kemudian berkaitan. Maka ini kan adalah perluasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tersebut. Kalau ini terjadi salah penangkapan, maka terjadinya salah orang. Jadi error in persona ini memang masih dalam lingkup penetapan tersangka, dalam lingkup itu. Karena dalam lingkup pra-peradilan, tadi kan ahlinya sudah menegaskan itu. Jadi gini mas, kesimpulannya mas, dari keterangan ahli tadi, kan kami soal hankum kan tadi. Keterangan ahli tadi, apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat adalah keliru. Dan tersangka harus digugurkan dari tersangka, harus dibebaskan. Itu menurut keterangan dari ahli kami tadi. Ditetapkan, ya. Ditetapkan sebab tersangka. Bang, dari keterangan ahli tadi, merasa cukup puas? Kamu sudah cukup puas dari keterangan ahli kami. Jadi memang cukup puas. Puas, puas dengan itu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih. Jangan lal, Tribun X, Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.